Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga cuan di level 7,75% dan kebijakan ini dikeluarkan di tengah inflasi yang relatif tinggi dan menurunnya harga minyak di pasar global. Bank Sentral menetapkan suku bunga cuan di level 7,75% sejak November tahun lalu. Sebelumnya bay rate bertahan di level 7,5% selama 13 bulan. Bank Indonesia juga menahan suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito masing-masing pada level 8 dan 5,75%. Evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 menunjukkan kebijakan ini tetap konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4 plus minus 1% pada 2015 dan 2016. Kebijakan menahan suku bunga cuan di level 7,75% juga untuk mendukung pengendalian defisi transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.